Sinta Oke mungkin Sinta lagi Halo Alexis Dias Eh kok gak ada yang jawabnya Tapi suara Kak Ericka masuk ya Masuk Kak Masuk Kak Oke oke Iya tadi dipanggil gak ada yang jawab nih Tak kira Kak Ericka ngomong sendiri ya Apa namanya? Saya masuk gak sih Kak Saya pun masuk 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 Joana Joana Halo Joana Halo Kak Halo sayang Joana Halo Joana Lagi jalan-jalan ya Oke tetap ikutin lagi gembira ya Karen Halo Karen Halo Lisa Halo Lisa Saya kira tadi Joana lagi jalan-jalan Itu setahun yang lalu Oh setahun yang lalu Tapi masih Corona juga Oh Karena Corona nya cepat pergi ya Jadi kita bisa jalan-jalan ya Nari ya Slater Edwin ya Satu bulan lalu Udah sekolah Udah sekolah Udah sekolah Udah sekolah Udah sekolah Udah sekolah Oke siap Sampai mana tadi ya Risa sudah Mika Steffi Halo Mika Steffi Halo 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 Ya Mika Steffi Oke Oke Adik-adik yang cantik-cantik Yang ganteng ini Pasti sudah siap Minggu gembira ya Bersama Frater Edwin Dan juga Kakak-kakak semua Makan suaranya Boleh diambil dulu Mau ya Mau ya Halo Halo Adik-adik Halo Halo Adik-adik Nah Ya Minggu boleh diambil dulu Supaya teman-teman semua Juga dengar suara kalian semua Yang gembira yuk Halo 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 Ya itu di siapa Frater itu Dijawab dong Halo Frater Gitu kan Halo Frater Edwin Halo Tata Yang lain juga Halo Halo adik-adik Kenal gue Sinta ya Nggak pernah Kak Sinta Nggak pernah keluar Oh Tetap masih ingat kok Kak Baik Adik-adik Kita akan mulai Minggu gembira hari ini Hari Minggu tanggal 12 September Ya Ngapain aja kita Nah Kita akan seperti biasa Seru-seruan Rame-ramean bareng Walaupun ini yang gabung Masih sedikit Nggak apa-apa Nggak apa-apa ya Nanti Berikutnya kita undang lagi Kita ajak teman-teman yang lain Untuk ikut bergabung Di Minggu gembira Online Terus adik-adik Kak Erika mau tanya dulu nih Sebelum kita nyanyi-nyanyi bareng Adik-adik pernah sakit nggak Nah Nah Lalu apa yang dirasain adik-adik kalau sakit Iya Terus Kedih nggak adik-adik Kedih Kedih ya pasti Kalau sakit itu berarti kita kehilangan kesehatan Kalau sakit kita kehilangan kesehatan Kalau Kehilangan teman pernah nggak adik-adik Aku nggak pernah Misalnya temannya pergi keluar kota Itu pernah nggak Nggak pernah Nggak pernah Oke ACWD belum pernah merasakan kehilangan teman Tapi Tapi kehilangan kesehatan pernah ya Karena sakit Nah Lalu ketika kita kehilangan kesehatan Kita pasti sedih Nah Kalau kita sedih Pas kehilangan Tuhan Yesus ada sama kita nggak sih Kakak-kakak Frater Ada 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 dong Ada dong Nah Maka Ini nanti yang akan kita renungkan bersama dengan Frater Edwin Ketika kita kehilangan sesuatu Kehilangan sahabat Kehilangan kesehatan Kita boleh nggak sih Terus-terusan sedih Apakah Yesus juga bersama kita Di saat kita kehilangan Nah Kita renungin bareng-bareng ya Nanti bersama dengan kakak-kakak dan Frater Edwin Oke Supaya lebih semangat Kita nyanyi dulu ya Kita nyanyi dulu Mau nyanyi apa nih Frater? Lagunya Dalam Yesus kita bersaudara Oke Itu alat musik apa sih Frater namanya? Ini namanya Ukulele Gitar kecil Kalau yang besar itu gitar ya Frater? Ya Yang besar gitar Ini gitar kecil namanya Ukulele Ukulele Oke adik-adik Kapan-kapan kita belajar Ukulele sama Frater ya Adik-adik Silahkan dinyalakan Kita nyanyi bareng-bareng ya Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Pertama dan selamanya Dalam Yesus kita bersaudara Lagi diganti Yesus ada cinta kasih Dalam Yesus ada cinta kasih Dalam Yesus ada cinta kasih Dalam Yesus ada cinta kasih Sekarang dan selamanya Dalam Yesus ada cinta kasih Lagi yang bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus ada cinta kasih Oke adik-adik Sekarang kita lanjutkan dengan doa Doanya akan dipimpin oleh siapa nih Kak Rahmah Nanti yang soal pun nutup Nanti adik-adik bisa ya Salah satu Nanti sudah disiapkan kok Doanya Terima kasih 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 Kak Erika, hari ini kita akan minggu gembira hari ini bertema Tuhan Yesus sahabat bagi orang yang kehilangan ayat hari ini ada diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, adik-adik bisa dibuka kitabnya dibuka di bagian kitab Yohanes nah adik-adik setelah ini suara Kak Rahmat kecil ya sekarang sudah tidak ini sekarang sudah tidak oh sudah enggak ya disiapkan nanti alkitabnya Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44, adik-adik setelah ini Kak Rahmat akan setelkan video baca alkitab hari ini, tentang tema hari ini, silakan Yesus membangkitkan Lazarus Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, ia tinggal di Bethania kampung Maria dan adiknya Martha Bethania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus Tuhan dia yang kau kasihi sakit namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat dimana ia berada ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya mari kita kembali lagi ke Judea marilah kita pergi sekarang kepadanya maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus setelah empat hari berbaring di dalam kubur di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Martha dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang ia pergi mendapatkannya tetapi Maria tinggal di rumah maka kata Martha kepada Yesus Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati kata kata Yesus kepada Martha saudaramu akan bangkit akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya percaya percaya engkau akan hal ini jawab Martha ya Tuhan aku percaya bahwa engkau lah Mesias anak Allah dia yang akan datang ke dalam dunia dan sesudah berkata demikian ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya guru ada di sana dan ia memanggil engkau mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia maka maskullah hatinya maka menangislah Yesus ia sangat terharu dan berkata dimanakah dia akan mubaringkan jawab mereka Tuhan marilah dan lihatlah lalu ia pergi ke kubur itu kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu kata Yesus angkat batu itu Martha saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya Tuhan ia sudah berbau sebab sudah empat hari ia mati jawab Yesus bukankah sudah kukatakan kepadamu jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata Bapak aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras Lazarus marilah keluar orang yang telah mati itu datang keluar kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh kata Yesus kepada mereka bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya terima kasih Kak Rahma sudah share videonya sehingga adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga sambil membaca Alkitab baik adik-adik sekarang saatnya kita merenungkan apa sih maksud dari bacaan Injil tadi bersama Frater Edwin halo Frater Edwin halo Kak Erika halo adik-adik semua adik-adik sudah siap mendengarkan renungannya oke baik adik-adik yang terkasih tadi kita mendengarkan firman Tuhan yang bercerita bahwa Tuhan Yesus membangkitkan siapa siapa yang dibangkitkan Tuhan Yesus Lazarus Kak Lazarus ya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus tentu adik-adik telah mengenal Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu kan orang yang baik hati yang selalu mau menolong orang yang kesusahan jadi dalam Injil itu banyak sekali cerita bahwa Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit membuka mata orang buta membuka telinga orang yang tuli bahkan Tuhan Yesus juga menggandakan lima roti dan dua ikan untuk diberikan kepada lima ribu orang ya itu semua adalah bukti adalah tanda bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi orang-orang yang mengalami kesulitan hari ini kita mendengarkan sesuatu yang lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal selama empat hari ini juga menjadi bukti dan tanda bahwa Tuhan Yesus itu sangat mencintai orang yang kesusahan maka adik-adik semua bisa belajar dari bacaan ini bahwa kita juga boleh untuk selalu meminta pertolongan Tuhan Yesus ketika kita meminta pertolongan Tuhan lewat doa-doa kita maka Tuhan akan mendengarkan doa itu dan menjawabnya misalnya sebagai contoh yang sudah sekolah ketika akan menghadapi ujian atau ulangan tentu pasti kita mengalami rasa khawatir aduh nanti saya bisa mengerjakan soalnya atau enggak aduh nanti saya lulus atau enggak aduh nanti nilai saya bagus atau jelek semua kekhawatiran itu semua ketakutan ketakutan itu serahkanlah kepada Tuhan sendiri adik-adik adik bisa sebelum ujian sebelum mengerjakan soalnya berdoa dulu Tuhan berikan petunjuk kepada saya supaya saya bisa mengerjakan ujian ini itu nanti pasti kita juga akan mendapat pertolongan dari Tuhan sehingga kita bisa mengerjakan ujian itu dengan baik jadi adik-adik jangan pernah lelah untuk berdoa jangan pernah lelah untuk memohon kepada Tuhan ingat Tuhan akan selalu menolong kita terutama ketika kita sedang mengalami kesusahan semoga adik-adik di rumah dengan tekun bersama ayah ibu papa mama kakak adik semuanya tidak pernah berhenti untuk berdoa tidak pernah berhenti untuk gereja ikut misah karena semuanya itu akan menjadi kesempatan bagi kita untuk memohon pertolongan dari Tuhan Tuhan memberkati langkah hidup kita selalu amin oke Frater Edwin terima kasih nah adik-adik sudah dikuatkan oleh Frater Edwin kalau Tuhan Yesus itu selalu menemani adik-adik kapanpun itu baik saat adik-adik mengalami kesulitan kesedihan Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat kita semua tapi dengan cara apa teman-teman adik-adik itu harus berdoa harus berdoa terus memohon kepada Tuhan maka Tuhan selalu mendengarkan kita Kak Sinta ada yang mau disampaikan enggak pesan-pesan untuk adik-adik selain apa lagi Kak Sinta ya anak adik-adik tetap setia sama Tuhan Kak Sinta sering ngalamin dulu sering sakit sering sakit sering kecelakaan tapi karena Kak Sinta taat dan setia selalu mencari Tuhan Yesus Kak Sinta selalu ditolong selalu disembuhkan selalu diberkati adik-adik tetap mencari Tuhan Yesus selalu dalam keadaan apapun Tuhan Yesus itu mencintai kita semua itu Kak Erika oke terima kasih Kak Sinta makin dikuatkan lagi ya oleh Kak Sinta ya yang punya banyak pengalaman yang Tuhan Yesus adik-adik siap adik-adik untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yesus siap gak mana suaranya siap siap oke siap siap Kak Erika senang loh kalau suaranya teriak gitu semangat gitu ya karena Kak Erika juga disini udah teriak-teriak nih jadi kalau adik-adik cuma siap siap gitu ya tetap harus semangat juga semuanya eh biar lebih semangat lagi kita ada quiz kayaknya ini ya Kak Ramba betul gak oke sudah siapkan alkitabnya ya tadi ya hari ini apa siapin apa Kak Rahbah kerasin lagi Kak suaranya oh gak kedengeran ya iya kita quiznya hari ini adalah melengkapi ayat oke adik-adik ya apa itu siapkan alkitabnya tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman sudah melihat videonya videonya bagus ya adik-adik nah adik-adik siapkan alkitab kita akan melengkapi ayat nah ada satu soal nanti adik-adik melengkapi ayat yang hilang nah nanti kalau bisa jawab adik-adik saya Kak nanti Kak Rahma sebutin namanya dulu baru jawab ya oh sudah siap tadi disiapkan ayatnya Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44 sudah dibuka Yohanes berapa Kak 11 ayat 1 sampai 44 sesuai dengan video yang kita lihat tadi sudah siap berarti ini kameranya diaktifkan ya Kak Rahma biar tahu kalau adik-adik angkat jarinya angkat tangannya oh iya betul ada Leti ya ada Leti boleh dibuka kameranya ya halo Leti sia ada Leti sia ada Cinta ada Galuh Kakak adik boleh jawab semua nanti ya Kakak bantu adik adik bantu kakak gak apa-apa udah buku alkitabnya hilang wah hilangnya hilang gak apa-apa nanti kalau kalau tadi mendengarkan apa injilnya maksudnya diingat-ingat gitu iya betul ya ya yuk mulai yang pertama penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah sebab itu sebab oleh penyakit itu anak alat kan yuk siapa bisa jawab jawab bangkit mungkin bukan yang kedua Tita Tita maka kata murid-murid itu kepadanya Tuhan jikalau iya titik-titik iya akan sembuh apa yang belum jawab dibaca alkitabnya ada semua oh Karen tersidur Karen Karen jawab Tidak apa tidur hilang aku waktu tidak menyebut mari kita kemuliaan ke Yudia maka Karen apa jawabannya hilang hilang kak enggak yang lain siapa bisa jawab Tita 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 tidur iya betul Tita betul Tita masih banyak ya murid-murid itu berkata kepadanya Rabi baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba titik-titik engkau masih maukah engkau kembali ke sana tunjuk cari dulu baru Kak Rahma sebut namanya ya siapa ayat ayat kasih klu ayat kasih klu oh Karen melempari melempari ya betul pinter-pinter ya iya kak pinter-pinter nih adik senang ya kak ya nanti tunjuk jadi dulu ya open kameranya oke siap ya Suhan kiranya engkau ada di sini titik-titik pasti tidak mati Pak ayo tadi Pak 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 Joana ya Joana Tuhan sekiranya engkau ada di sini dia pasti tidak akan mati kurang tepat Joana coba lagi dibaca lagi ayat 21 Tuhan sekiranya engkau ada di sini Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati yeee betul nikah yang kelima ya ada yang belum jawab loh ini yuk ya dapat hadiah semua sekarang yang kelima jawab Yesus bukankah sudah kukatakan kepada mu jikalau engkau titik-titik-titik engkau akan melihat kemuliaan Allah ayo yang belum jawab kata klubnya ayat berapa benar ya belum ketemu harus baca kitab suci adik-adik suka ya baca kitab suci ya yang belum jawab bolehlah jawab yang dapat hadiah semua 9 9 9 oh yang 9 itu loh ayo leti sinta ayo semangat ayo doana lagi mencoba salah 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 kalau enggak bisa hadiahnya buat Kak Erika ayat tempat dulu cepat cepat percaya 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 iya oke percaya betul ya Kak Rahma ya sekali lagi yuk sekali lagi ya agak panjang tapi gampang ini orang yang telah mati itu datang keluar kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan titik-titik-titik tertutup dengan kain peluh kata Yesus kepada mereka bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi kayaknya itu ada di bawah atapnya tuh itu di bawah paling terakhir ayo mukanya yang belum jawab mukanya yang belum jawab yang belum jawab dong ayah cuana cuana mukanya wah betul lorre cuana salah satu bentuk sikap pantang menyerah nih cuana menyerah cuana berusaha lagi bagus cuana 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 go udah ini ada lima ada lima anak yang berhasil menjawab pertanyaannya nanti seperti biasa adik-adik DM ya ke instagram pia underscore atmo dirono untuk mendapatkan hadiahnya oke tadi ada tirta ada tata ada keren ada mika ada joana yang berhak mendapatkan hadiah joana 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 oh iya iya nanti DM ya ke alam ke alamatnya pia underscore atmo dirono buat mendapatkan hadiahnya adik-adik yang lain minggu depan depan bisa bisa menjawab pertanyaannya ya kalau ada puis dia dapat hadiah semua instagram ya iya instagram terima kasih kak rahma yang baik hati selalu bagi-bagi hadiah buat kita namanya di di ketik di chatnya yang tadi di ikuti kak rahma jadi chatnya oke oke ya jadi yang tadi menang silahkan DM ke instagramnya pia underscore armo dirono itu sudah di chat sama kak rahma di chat ya sudah ditulis di chat adik-adik kita DM kemudian tagih hadiahnya ke kak rahma jangan sampai lupa ya dan sampai lupa tagih hadiahnya oke semangat ya kayaknya brother udah siap bawa ukulele itu mau ngapain brother mau nyanyi lagi brother aku juga ada ukulele di rumah wah kapan-kapan ya sini Johanna ya mimpin nyanyi tapi aku gak tau cara main berarti harus dateng ke gereja ketemu brother adwin kita diajarin duet kita mau ngapain brother kau udah siap bawa ukulele ya kita nyanyi satu lagu dulu ya oke lagu apa ya tau lagunya baca kitab suci doa tiap hari ya tau dong udah hafal ya adik-adik ya baca kitab suci doa tiap hari kalau mau baca kitab suci kalau mau muria haleluya jatuh kitab suci doa tiap hari kalau mau untukmu lagi baca kitab suci doa tiap hari doa tiap hari doa tiap hari baca kitab suci doa tiap hari kalau mau kalau mau kalau mau muria haleluya baca kitab suci doa tiap hari kalau mau doa lagu kedua lagu kedua lagu pertama kirain satu album oke terima kasih terima kasih kita pakai ukulele ya ternyata udah sampai di penghujung acara ya gak nyangka ya gak sadar udah satu jam aja kita bersama ini maka udah saatnya kita harus berpisah kayak telet habis ya tapi gak usah sedih kita tetap akan ketemu lagi baik itu di minggu gembira online yang di youtube nah yang di youtube juga jangan lupa ditonton ya kemudian kita selang-seling ya di youtube kemudian juga di zoom ini supaya kita tetap ada interaksi secara virtual oke ya adik-adik jangan lupa kalau ada minggu gembira online zoom adik-adik bisa ajak teman-temannya ya supaya lebih rame lagi supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk ngerebutin hadiah ya yang tadi dibagi kak Rahma oke ada pesen apa nih kak Rahma buat adik-adik oke gak kedengeran ya adik-adik tadi kan kita sudah kuis suka kan jadi membaca kitab suci jadi seru ya adik-adik bisa dengan papa mama ayo kita baca kitab suci gak apa-apa ayatnya sedikit-sedikit nanti satu kitab itu bisa adik-adik baca semua tugasnya agama juga disuruh baca kitab ya Pak iya betul bulan ini bulan kitab suci nasional ya kan adik-adik tau ya ya kita oke jadi baca kitab suci berdoa juga setiap hari memohon sama Tuhan untuk selalu diberikan kesehatan untuk keluarga untuk papa mama kakak adik ya juga jangan lupa ikut Misa Misa secara online dan terus mengikuti Minggu Gembira online oke adik-adik sekarang sudah saatnya kita harus berpisah tapi kita berdoa dulu ya kita berdoa penutup dulu kita doain bareng-bareng aja ya Kak Rahma ya oh boleh ya kita berdoa bersama-sama ya atau ada yang ini mau pimpin doa saya mau pimpin doa Mika tunjuk seri bagus mau ya tinggal dibaca ya Mika ya adik-adik yang di rumah yang lain juga boleh ikut berdoa bersama oke Mika siap Mika selamat datang dan putra dan roh kudus amin ya Tuhan kami bersyukur boleh menjalani kegiatan hari ini dengan baik semoga kami boleh selalu untuk menaladani Tuhan Yesus yang berani untuk berkorban bagi sesama semoga di tengah keluarga dan lingkungan kami juga berani untuk selalu melakukan perbuatan baik amin amin selamat datang bapak selamat datang dan roh kudus amin terima kasih Mika adik-adik sekarang kameranya diaktifkan semua kasih kakak-kakak kasih ke frater gaya terbaik dari adik-adik yang ganteng yang kangen ya boleh foto sama alkitabnya foto tunjukin alkitabnya boleh frater tunjukin ukulele-nya boleh kok siap ya Karen mana kameranya ayo kak Karen siap ya satu dua tiga oke lagi ya adik-adik lagi ya lagi ya oke kasih lagi gaya terbaiknya gaya tercantik tergantel anak-anak Tuhan yang baik mana oke sudah nanti bisa dilihat di instagramnya dia lagi instagram oke ada lagi jaman ini jaman ini jaman ini juga ada nanti di youtubenya komsot ad mod minggu depan zoomnya linknya sama ya oh zoomnya yang berikutnya linknya akan diberikan lagi ya Kak Rahma ya ya oke 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 gitu adik-adik terima kasih atas kebersamaan kita hari ini sehat selalu untuk adik-adik ya jaga kesehatan protokol kesehatan jangan kemana-mana kalau memang gak perlu ya di rumah aja supaya tetap sehat ya sampai ketemu lagi di minggu gembira selanjutnya terima kasih selamat menikmati dadah 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 Michael dadah 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 dadah